Kompas TV, televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran? Rosy. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan, Ferdi Sambu dan... Sapa Indonesia malam. Sekarang bau memang masih... Nilu, Kompas TV, independen. Terpercaya. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita gak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta Den Maksi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat gak takut lubang. Sedasnya mil, manis-manis. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Gak deh om, makasih. Mie sedap soto, dengan mie yang kenyal, serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah gak bisa bohong. Rasa soto nomor satu, cuma mie sedap soto. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantor. Ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda, Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Masak gue. Andalah nih. Paramex cepat kerjanya, gak pake lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau takit hati. Aduh. Nyeri otot. Nyeri otot. Segera minum Paramex Nyeri Otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Produksi Konimex. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Gak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto. Dengan mie yang kenyal, serta koya gurih, dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah gak bisa bohong. Rasa soto nomor satu, cuma mie sedap soto. Cipta dan herta, berbagi berkah ramadan. Beli kemasannya, dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara tidak terima. Dilecehkan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Nekat menyeramkan air keras ke seorang pria. Akibat perbuatannya, ia ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Nasib malang menimpa D, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. D ditahan dan ditetapkan jadi tersangka penganiayaan. Usai diduga menyiramkan air keras ke seorang pria. Dari keterangan polisi, awalnya korban datang ke rumah pelaku untuk menemui suami pelaku yang meminjam ponsel anak korban. Namun karena suami pelaku berada di rumah orang tuanya, pelaku kemudian mengantarkan korban ke rumah mertuanya menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, korban diduga melecehkan pelaku. Sesampainya di rumah mertua, pelaku yang tak terima dilecehkan menyiramkan air keras ke wajah korban. Karena kesana merasa, ada satu perbuatan yang tidak terpuji, yang dilakukan oleh korban, yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak setonoh. Sehingga saat ini saat sepokalitas dan kesantaran melakukan tindakan penyilaman cukupan. Usai disiram air keras, korban melapor ke sentra pelayanan kepolisian dan kasus ini kini ditangani kepolisian Polrestabes, Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kasus penganian ini dan bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan pelaku yang juga diduga menjadi korban pelecehan seksual dan juga saat ini ditetapkan menjadi tersangka sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Kapolrestabes Palembang, Kompas Haryo Sugi Hartono. Selamat siang Pak Kapolrestabes, terima kasih telah berbagi waktunya bersama kami di Kompas siang. Ya Pak Kompas, hingga saat ini bagaimana kronologi sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi? Ada dua dugaan tindak pidana yaitu dugaan pelecehan seksual dan juga dugaan penganian dengan penyeraman air keras. Baik, terima kasih Mas Jono dapat kami sampaikan bahwa saja pada tanggal 4 April tahun 2024 telah datang di Sentra Penang Kepolrestabes Palembang seorang korban-korban penganayaan dengan modus menyeramkan cukapara sebagai korban adalah saudara Chandra Bin Ujang. Kebetulan kronologisnya pada tanggal 28 Februari tahun 2024 pada pukul 23.00 yang persangkutan saudara Chandra Bin Ujang menjadi korban atas penyiraman cukapara, baik itu di muka maupun di badannya. Hal tersebut dilatar belakangnya karena motif J.K.L. dari pihak-pihak persangka, karena sebagai dapat kami sampaikan, pada awalnya pada tanggal 28 Februari tersebut, korban saudara Chandra bertemu dengan saudari Widila Rindiani yang kebetulan yang bersangkutan saudara-saudari Widila ini pernah meminjam sebuah handphone, yang kebetulan handphone telah milik anaknya korban, kemudian pada saat di jalan, di jalan Aib Tu Wahab, korban melihat saudari Widila yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Korban mengetahui, maksudnya saudara-saudari Widila telah istilah pada saudara C.I.L.A., teman korban yang meminjam handphone tersebut. Kemudian di jalan tersebut, korban menyamperi saudari Widila dan menanyakan di mana suaminya, karena suaminya tersebut telah meminjam handphone milik anaknya. Tingkat cerita demikian, kemudian saudari Widila menunjukkan dan memberitahu bahwasannya, di ilah atau suaminya tinggal di rumah mertuanya. Seiring dengan itu, korban saudara Canta minta ditemani untuk menunjukkan di mana rumah si ilah tersebut. Kemudian secara sepontan, yang saat itu saudari Widila Rindiani sedang berjalan sendiri, kemudian diajak membuncengkan, membuncengi peda motor milik korban. Di tengah jalan, saudari Widila yang notabeneya dibuncengi dengan menggunakan sepeda motor milik korban saudara Candra, merasa tidak suka atas perbuatan yang dilakukan oleh korban saudara Candra. Karena diduga saudara Candra atau korban meraba bagian kaki, kaki atas milik tersangka atau kaki daripada milik saudari Widila, yang kebetulan saat itu saudari Widila menggunakan celana pendek saat dibuncengin. Kemudian merasa kekecewaan tidak diungkapkan secara langsung, dan pada akhirnya tiba di kediaman mertua atau orang tua daripada saudara Cila, yang betulnya suami daripada saudari Widila tersebut. Sesampai di halaman rumah tersebut, saudari Widila langsung turun dan bergegas menuju ke satu tempat atau di ruang belakang di Kasbah Kanat, dan kemudian mengambil sebuah barang cairan yang ada di botol, kemudian secara sepontan menyiramkan, mendatangi korban saudara Candra dan menyiramkan cairan tersebut di bagian wajah maupun badan. Sepontan saudara Candra merasa tersakiti karena ternyata cairan tersebut adalah sebuah cairan air keras, yaitu cukapara, yang membuat melepungnya badan daripada saudara Candra. Dan seiring dengan itu, korban saudara Candra jatuh dari sepeda motornya dan minta tolong. Dan meminta tolong disitulah awal daripada sebuah proses evakuasi atau perbantuan tindak-tindak yang terjadi. Oke, untuk saat ini berarti posisinya ada penetapan tersangka terhadap pidana penganiayaan dengan penyeraman air keras terhadap korban. Lalu untuk pelaporan terkait juga adanya tadi menurut Pak Kombes ada kesaksian terkait dengan dugaan pelecehan seksual. Lalu seperti apa penelidikannya? Apakah juga akan diusut terkait dengan dugaan pelecehan tersebut? Pada prinsipnya, seperti yang disampaikan, kami siap memberikan peleman apabila ada pengaduan yang berbalik tentang adanya sebuah tindak-tindaknya pelajar seksual. Yang tentunya ini menjadikan salah satu bagian utama daripada pihak saudari Ridila guna memberikan hak-haknya. Namun demikian hingga saat ini kami belum menerima pengaduan tersebut. Dan seandainya kami menerimapun tentunya, kami akan mencoba mendalami atas pengaduan yang ada dengan mendasari pembuktian-pembuktian sebagaimana layaknya beradanya kumpidana. Inilah yang kami harapkan dan kami tunggu. Dan semoga apabila ada pada prinsipnya setiap wargan-wargan yang sama membuatkan sebuah pengaduan. Baik. Untuk saat ini, dalam proses penetapan tersangka, berapa orang yang telah diperiksa dan juga siapa saja saksi yang telah dimintai keterangan, Pak Kompos? Baik. Dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saat ini, saksi korban saudara Chandra sudah telah melakukan pemeriksaan. Demikian juga yang kedua, Ibu Solda Bin Yaumin. Beliau adalah seorang penjajah makanan kemplang keliling yang saat itu melintas di rumah daripada saudara Cikila atau mertua daripada tersangka. Dan yang bersangkutan, Ibu Solda Bin Yaumin itu menyaksikan proses penyiraman. Berikut adalah saudara Fadli Bin Abdullah, teman korban, yang saat itu juga melintas di tempat kejadian tersebut, juga melihat korban dalam musuh terjatuh. Baik. Untuk saat ini, proses penetapan tersangka telah ditetapkan. Lalu nanti berikutnya, bila tidak ada pengaduan dan apakah juga bisa memintai dari pihak pelaku sendiri untuk mengetahui bahwa adanya dugaan pelecehan tersebut, Pak Kompos? Betul, tekan-tekan kalian. Dapat kami sampaikan, saat ini kami sudah mengumpulkan barang bukti berupa CCTV. CCTV yang terlintas sepanjang jalan Aib Tuwahab hingga jalan Pakih Usman, lorong Sungai Goren, di tempat kejadian perkara tersebut. Karena ini sangat penting bagi kami sebagai petunjuk apakah ada rangkaian-rangkaian yang menyertai atas peristiwa tindak-tindak yang terjadi. Kami berharap dengan adanya CCTV nanti bisa menunjukkan fakta yang ada. Seandainya dalam visual yang ada, terdapat tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh pihak korban. Tentunya ini menjaga bagian yang perlu kami pertimbangkan. Dan pertimbangkan dalam rangka untuk memberikan hak-hak daripada tersangka. Kemudian juga pertimbangan dalam cerita terangguna memberikan keringanan atas persangkaan pasal yang telah kami ketatakan. Baik kita harapkan proses pengusutan ini bisa berjalan tuntas dan juga ini terkait dengan dua dugaan tindak pidana yakni dugaan pelecehan seksual lalu diiringi dengan penganian dengan penyeraman air keras terhadap korban. Terima kasih atas waktunya Bapak Kombes Haryo Sugi Hartono, Kapol Restabes, Palembang, Sumatera Selatan telah berbagi waktu bersama kami di Kompas Yang.